Anda masih bersama saya Irfan Ramanda di seputar Banuraya Malam Pemirsa dalam masa kampanye pembelihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cimahi 2024 Komisi Pemilihan Umum menggelar fokus group discussion untuk persiapan debat publik menurut Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Parmas dan SDM KPU Kota Cimahi, Lab Media, debat pertama akan digelar pada 28 Oktober. Menjelang debat publik calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cimahi, Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kota Cimahi menggelar fokus group discussion atau FGD di salah satu hotel di Kota Bandung. Menurut Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Parmas dan SDM KPU Kota Cimahi, Lab Media, debat pertama akan digelar pada 28 Oktober. Ada beberapa item yang dikemas dalam keputusan KPU 1363 tentang kampanye jika debat publik menjadi salah satu metode dalam pelaksanaan kampanye. Ia pun mengemukakan garis besar debat publik yang akan dilaksanakan diantaranya terkait kesejahteraan masyarakat, kemajuan daerah dan pelayanan kepada masyarakat. Berbagai persoalan tersebutlah yang akan ditanyakan kepada tiga pasangan calon Wali Kota Cimahi yang bertanding dalam Pilkada Serentak 2024. Ada enam tema yang menjadi arahan daripada kebijakan KPU Pusat yang dikemas dalam keputusan KPU 1363 tentang kampanye. Sebenarnya debat publik itu menjadi salah satu metode lain dalam pelaksanaan kampanye Pilkada Serentak di Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cimahi 2024. Dan rangkaiannya sebenarnya di Pilkada ini ada dua agenda dalam pemilihan, yaitu pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat yang diikuti oleh para calon, terdiri empat calon, kemudian dari pemilihan wali kota dan wakil wali kota Cimahi itu diikuti oleh tiga pasangan. FGD tersebut melibatkan stakeholder dari birokrat, tokoh masyarakat, KPU dan akademisi. Sedangkan tim perumus untuk pelaksanaan debat terdiri dari enam akademisi sekaligus profesional, yaitu dari Universitas Pasundan, Universitas Muhammadiyah Malang, Unjani, UNJ, dan UIN Bandung. Rencananya KPU akan melaksanakan dua kali debat publik. Selain pada 28 Oktober juga akan dilaksanakan pada 10 November yang masih tentatif karena bergantung pada dinamika di lapangan. Budi Hartati, Bandung TV